SMS aja sih aku jis, aku mau ngundurin diri jis Kalau ngundur pandangan aku ya, sebenernya legend itu belum pas sih buat jamur Hai kom, hai guys Ketemu lagi sama kamu Dengan orang Lagu baru, papi Aku, Roy Nonton dia Lagunya enak so Dua banget Aku cinta kamu Salah Aku bunci kamu Salah Salah Dua Gawurpa Nonton video Sip na Di Youtube MST Nekar Thank you guys I love you guys Bye So bad airway So bad airway So bad airway Yuk kita hang out Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh So bad airway yang bermakna dan berbahagia Di konten kali ini hangout bareng siapa? Ini idola gua Sang the legend Yang suaranya serak-serak menggelegar kayak petir Hahaha Kang Chris Yanto Tepuk tangan dong Yuk Kang Chris Ya Kemana aja Kang Chris Ya Biasalah Sibuk ngapain aja sekarang? Sekarang sibuk Kayaknya sama Jambrut sekarang Jambrut ya? Iya Siapin buat album 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 baru Jambrut Insya Allah lah 2021 kali ya? Iya Betul 2021 Rilis Walaupun masih Suasana Covid Suasana Covid Iya Jadi semuanya serba tertunda Apapun yang kita rencanakan semuanya jadi buyar Betul Mungkin ini Cobaan lah ya Cobaan jadi pelajaran buat kita semua ya Kang Chris ini banyak Kenapa? Kalau fans kan rindu Rindu ketemu lewat konser-konser Kita ya Rindu konser Republik Rindu konser Jambrut Kalau kita kan rindu order Rindu order Rindu tantram Dari kemarin-kemarin tuh temen-temen Sobat RW Jadi panggilannya Sobat RW nih Oh Sobat RW ya Oke Jadi di kolom komentar banyak banget yang minta dong Kang Christyanto Nah sekarang dihadirin nih Dan bener-bener ini tuh jadi apa ya Salah satu Ibaratnya panutan saya juga Kang Christy Jadi banyak juga orang yang pengen banget Tahu tentang Kang Christy Sekarang ngapain aja Lagi ngapain aja Lagi sibuk apa Nah ini banyak banget pertanyaan nih ya Iya Ngomongin soal Jambrut Iya Bisa cerita sedikit nggak? Awal mula ketemu sampai ke industri itu gimana? Awalnya sih ya Dulu sih ikut-ikut festival seuruh Ikut-ikut festival Aku belum gabung sama Cikal Bakal Jambrut dulu Oke Namanya Jambrut dulu Aku Jambrut dulu ya Aku ikut festival Bintang tamunya Jambrut dulu Oke Oke Dan Alhamdulillah aku disitu Dapat The Best Vokal Dan The Best Group lah ya Iya Dan jadi bintang tamunya disitu tuh waktu itu Jambrut loh Oke Oke Wah Excited banget waktu itu lihat Setelah kita tampil tuh Tampil festival Iya Closingnya Bintang tamunya Jambrut waktu itu Wah Sebaik bongong Bongong lihat Jambrut main waktu itu Waktu itu mereka bawain lagu-lagu White Snake Iya Halloween Sama Van Halen Van Halen Iya Keren banget Jadi nggak nyangka waktu itu Nggak nyangka sih Nggak mikir-mikir sama sekali Nggak ada mikir Aku bakal gabung dengan mereka Sama Jambrut waktu itu Oke 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 Nah Setelah mungkin beberapa tahun kemudian Iya Mungkin vokalis Jambrut waktu itu keluar ya Mungkin yang bikin solo karir apa Nggak tahu Aku dicari sama Ricky sama Ajis tuh Oke Mereka kan pentolnya Jambrut Hmm Melalui temen aku juga nyarinya Temennya Ajis Iya Temen aku juga gitu Oh jadi sama-sama kenal gitu Iya Cuma aku nggak kenal sama Jambrut Eh Jambrut 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 Kata bahasa Indonesianya begini Toh Lo dicariin Ajis loh Ngapain dek Kata namanya adek kan dedek kan Mau ditarik jadi vokalis Jambrut Wah yang bener kan dong Gak nyangka masih kan Bener lu suruh datang ke rumahnya katanya Ya Aku nggak tangkapin sih Enggak langsung tangkapin Cuma ya Bener nggak gitu kayak itu ya Jambrut udah terkenal Udah sejauh balemah udah pada tahulah Oke oke Beberapa bulan kemudian Datang tuh Ajis Ketemu di rumah Temen juga Oke Ya lu datang ke rumah dah Nge Jambrut aja dulu kata Ajis waktu itu Iya Iya aku datang Aku datang Aku datang Waktu aku masuk kuliah tuh Enggak datang juga mungkin aku Enggak percaya ya Oh iya 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 Disampurin ke rumah kakak Rumah kakak waktu itu kan ku ikut dengan kakak waktu kuliah tuh ya Iya Langsung dijemput Langsung dijemput Aik motor Dibawa ke rumahnya Ajis waktu itu Iya Kemudian lu hapalin ini nih kantannya Waktu itu era-era lagu Sepultura waktu itu Oke Lagi booming ya Sepultura Lu hapalin nih dua lagu Itu lagu untuk apa? Untuk rekaman atau bukan? Buat panggung Oh panggung Iya kan dulu kan masih Jambrut tuh buahin cover dah Iya iya Ada Halloween White Snake Van Halen Dan waktu boomingnya lagu-lagu trash Iya Mungkin Ajis waktu itu perlu suara yang nge-growl kali ya Aku dikasih Dua lagu nih hapalin lu Udah pulang hapalin Audi sini di rumahnya dia juga Latihan bareng Kan aku sebenernya gak Awalnya gak bisa lagu-lagu nge-growl gitu Awal-awal sih pecah suara lu Pecah Karena kan harus nge-growl Itu beberapa hari itu suara hilang Rur Apa ya? Hilang Karena gak biasa kan? Gak biasa kan kaget juga Udah surah apalin aku ya Beberapa hari kemudian kan suara normal lagi nih Latihan-latihan Akhirnya main waktu itu Acara apa gitu ya festival di Garut waktu itu Bawain lagu sepul tuara Rur Wih keren tuh Ya itu era-eranya aku masuk genre waktu itu Ya kebayang tuh Waktunya bawain lagu sepul tuara tuh Terus Udah Kita bosan kali ya Bawain lagu-lagu orang cover Akhirnya Ajis inisiatif bikin Lagu lah Nulis-nulis lagu ya Oke Nulis lagu Gak belum langsung satu alabu waktu itu Bikin demo dulu lah Dulu kan istilahnya demo ya Ya Sebelum kita Menyerahkan kepada produser tuh Menawarkan kepada produser Kita bikin demo dulu Dulu Demo lagu dulu Ya rekam dulu Analog lagi Analog Analog Masih jaman analog Luar biasa Tauan ya tuanya ya Tauan tuanya Seru Seru lagi Bikin dua lagu Kalau gak salah lagu itu Waktu itu lagu TV Sama lagu Kusadari Slownya Kusadari Yang mediumnya lagu TV tuh Waktu itu masih gencar-gencar MTV tuh Bikin lagu TV judulnya Kita puter dulu di Di stasiun Musik Radio Kusus musik-musik rock ya Waktu di Bandung Namanya GMR GMR tuh Sekarang udah gak ada sih Nah disitu Puter sering Mungkin orang udah pada tau Akhirnya Ada Yang Tertarik 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 untuk Men-sponsori Atau membiayai Bikin album tuh Iya Akhirnya aja semangat Karena ada sponsor Atau investor lah ya Untuk membiayai album Akhirnya aja kebut lagu Bikin akhirnya jadi Sekitar 10 lagu 10 lagu 10 lagu Udah jadi Kita trawain ke Jakarta Lur Tapi ya Pada-pada nolak semua Lur waktu label tuh Maksudnya sih? Lagu apain nih Dulu kan waktu era-eranya Dewa lah ya Yang lagu-lagu-lagu yang Slow-slow gitu ya Akhirnya ketemu sama Mas Lok Selebor Lok Selebor itu Waktu dia Record labelnya tuh Logis record tuh Logis record Iya Karena mungkin Ajis udah pernah Kenal sama Mas Lok Selebor itu Karena Ajis udah pernah ikut juga festival Versi Lok Selebor ya Festival rock se-Indonesia Versi Lok Selebor Akhirnya Alhamdulillah tuh Lur Kita diterima tuh albumnya Alhamdulillah Alhamdulillah Terima Akhirnya udah bikin kontrak Katanya Kontrak 5 album waktu itu Langsung 5 album Kontrak tuh gak langsung dibaca dulu Masih 5 album sih Ajar banget kontraknya Masih 5 album sih langsung gitu Langsung 5 album Buset Oke 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 Kontrak tuh gak baca Pokoknya senang ya Udah diterima label kan Ya penting Kontrak nih Rakaman gitu ya Album beredar Punya album dan dikenal seluruh Indonesia Kontrak mah gak dibaca lah pokoknya wannh penting iya 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 Ya setelah itu Alhamdulillah album pertama Ya lumayan lah Laku-laku Sekitar waktu itu Sekitar Satu ribuan nih udah keren lah Udah Zaman dulu eranya Udah mulai naik nih Bikin album kedua Naik lagi album ketiga, album Terimakasih, nah itu Ruh, wah itu Terimakasih Vokel, terjual sekitar waktu itu Terimakasih itu sekitar 800 ribu keping, luar biasa lah, untuk musik rock waktu itu, terjual 800 ribu keping itu udah luar biasa, bisa ngalahin pop itu, jaman dulu, nah udah nih, kasih bonus lah kita seneng nih ya, belum bunuh royalti dulu, masih bonus, bikin album lagi, album keempat, album Ningrat tuh, tambah booming lagi Ruh, 2 juta setengah kopi tuh, selain dapet royalti, kita recording juga di Sydney tuh, satu bulan full, bonusnya tuh, satu bulan, jadi dari nol kita bikin album disana, rasanya gimana kan? ya kita dilayanin sama orang bule aja gitu gimana satu bulan, orang bule ngelayan kita, satu bulan tuh, gak tanggung-tanggung ya? gak tanggung-tanggung, itu bonusnya, bonus album Ningrat itu, nah akhirnya, jadilah lagu ini ya, ini album yang, lagu ada lagu, selamat ulang tahun tuh yang, sekarang sudah jadi milik umum ya, selamat ulang tahun ya, sepanjang masa itu biasa hari ini, hari yang kau tau nah itulah, ceritanya seperti turur akhirnya sampe album berikutnya, ya mungkin gak tau album kurbapa sekarang, aku juga gak inget kebanyakan tuh, kan Chris, kalo lagu-lagu yang di Jamruh tuh, kebanyakan lagu siapa sih? itu semuanya Ajis, Ajis, Ajis MS, tapi ada juga Ricky sih bikin, pemain bassnya tuh, Ricky Teddy itu, ada, kalo Ajis bikin album, Jamruh tuh, pasti ada lagu Ricky disitu, satu atau dua nyelip disitu kalo Kang Chris ada beberapa lagu gak? gak, gak ada, gak ada, kalo aku bikin lagu buat Jamruh, kayaknya takut merubah ini lah, pasti warna-warna Jamruh pasti akan merubah kalo lagu aku masuk, makanya tapi emang kalo di band itu emang ada porsi-porsinya sih iya betul, pokoknya ya udah kan, kita selain sama Ajis buat semua lagu-lagunya, seperti itu tapi sebenernya Kang Chris tuh banyak penciptaan lagu juga sebenernya, ada juga penciptaan lagu? setelah keluar dari Jamruh dulu oh gitu kan saya sempet keluar dari Jamruh tahun 2007 ya sempet ngilang sebentar kan 2007, diganti sama vokalis baru, selama 4 tahun, akhirnya rujuk lagi, rekam bayi lagi tuh tahun 2011 tunggu nih, ini seru nih akhirnya saya bilang tadi sempet ngilang tuh 4 tahun 4 tahun ya lost content lah 4 tahun kenapa sih? kan enak sebenernya di Jamruh, kenapa masih sendiri sih? yaa atau misalnya bisa dijalanin dua-duanya sebenernya kalo nggak? Solo dan WN gitu kayak gue maksudnya hahaha hahaha karena saya kan komit ya kalo di Jamruh udah Jamruh aja nggak usah bikin solo album mungkin pas keluar baru saya bisa bikin solo album oh gitu jadi ceritanya memang nggak ada konflik sebenernya keluar tuh? nggak ada, nggak ada sama sekali jadi tiba-tiba aja lagi diem di rumah tuh mungkin udah jenuh kali ya, mungkin perasaan iya iya bukan jenuh apa ya padahal kan udah bertahun-tahun juga kan? iya bikin karya banget udah ratusan kali tour istilahnya ya seluruh Indonesia seperti itu tapi sekarang akhirnya baru? keluar dulu ya keluar dulu ya aku dulu belum ada WA dulu ya masih SMS SMS ya SMS aja aku jis aku ngundul diri jis tapi diijinin ya? nggak langsung jawab ajis waktu itu oh besoknya baru dia jawab ya aduh lah lu mungkin nggak tahu aku nggak tahu perasaannya aja waktu itu sih cuma dia bilang SMS waktu itu ya udah lu bilang sama Mas Lok aja deh aku bilang sama Mas Lok Mas Lok izinain ya udah kata Mas Lok tuh kita bikin farewell konser kata dia konser perpisahan gitu nah itu bikin gede-gedean waktu itu tuh sound systemnya dia dikeluarin semua tuh waktu itu oh iya waktu farewell konser tuh karena dia punya sound system Nexo tuh Nexo J.O.T tuh iya keluarin semua ya keluarin semua ada di gudang pokoknya sampe stoknya habis ya iya dikeluarin semuanya iya itu farewell ya itu farewell konser ya itu seperti itu Ru ceritanya seru banget kan sebenernya kan udah keluar tuh terus akhirnya balik lagi iya itu ada yang ngerasa sebenernya gue sebenernya balik gabung lagi sama Jamrud gitu ya atau gimana kan? awalnya sih waktu itu nggak langsung gabung dulu tuh 4 tahun tuh ya ada-ada waktu itu aku masih soul album tuh main di acaranya Mas Lok waktu itu judulnya acara Mas Lok itu Lok for Lok Lok for Lok di Surabaya aku juga main disitu tapi sebagai pembuka aja nah disitu mungkin udah ada Jamrud juga? ada Jamrud main sebagai platform utamanya nah disitu akhirnya kita ketemu lagi di acara apa gitu partai aku diminta main sama Ajis main ngejam lah gitu isinya ngejam lagi ada vokalisnya pengganti aku waktu itu ada jadi waktu itu dua vokal terus main lagi di 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 Rolling Stone kalau nggak Rolling Stone Cafe itu yang di jalan Ampera itu ya mungkin chemistry ketemu lagi kali ya jadi ada kecocokan lagi akhirnya gabung lagi gabung lagi oke 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 selain lagi ketemu itu udah 4 tahun tuh ya album suaranya begitu-begitu aja lah iya 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 jadi nggak nggak ada perkembangan nggak ada perkembangan karena ya mungkin bukan dunianya aja iya 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 tapi ternyata memang gue cocok di Jamrud akhirnya cocoknya memang eh Jamrud udah memang di Jamrud ya udah Kang Chris ini kan bisa dibilang kan legend Kang Chris nih cuman eh saya tuh pengen pengen punya apa eh pesen-pesen atau motivasi dari Kang Chris gimana sih bisa bisa sampai sekarang tuh bisa tetep namanya stabil terus eh masih tetep ditunggu-tunggu orang walaupun sebenarnya karyanya agak-agak belum keluar yang baru itu agak-agak lama karyanya keluarnya sebelum bisa kayak gini terus kalau menurut pandangan aku ya sebenarnya legend itu belum pas sih buat Jamrud sebenarnya iya yang legend itu biasanya yang udah tiga pelatung ke atas lah ya iya katakan Jamrud baru 25 tahun lah ya iya tapi saya SMP tuh udah dengerin kakak iya 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 orang sih banyak bilang film legend tapi kita nggak merasa legend sih masih belum belum-belum merasa waktunya kita legend lah iya 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 karena kita masih tetep banyak konser seperti itu masih kulir di Indonesia ya pantas dibilangnya karena dia salah satu orang yang selalu merendah padahal dia tuh keren banget loh iya gak temen-temen setuju gak? iya 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 jadi terkenal seperti itu iya youtube luar biasa luar biasa tapi menurut saya sih bukan cuman karena ada platform youtube nya aja sih ya tapi memang karena kita nya kita nya fokus dan serius untuk mengajakkan sesuatu sih kan iya karena kalau kita turunin youtube kalau kita yang gak fokus juga kayaknya menurut saya kurang harus continue ya harus continue itu sih sebenernya jadi pesannya kita harus tetap kreatif betul gitu tapi ada yang gak kreatif juga kadang-kadang bikin asal-asalan tapi ada setelah setelah dia bikin itu ternyata booming dia langsung kreatif nah yang itu bagusnya jadi konsisten maintain terus memang era sudah berubah sih udah berubah kalau dulu kan bikin album itu susah banget sekarang gampang sekarang gampang banget di rumah bisa di rumah ngisi gitar di rumah kecuali take drum lah ya harus ke studio kalau di rumah tidak ada drum iya bener-bener isi vokal bisa di rumah serba simple kalau sekarang serba simple di studio Rul bener-bener dengan vita yang 2 inch tuh waduh salah tuh kalau salah dari ulang dari awal kalau sekarang kan bisa disambung iya bener cut sambung lagi untung saya dari kan gak ada analog analog ya susah Rul analog susah banget oke Kang ini di episode sekarang ini saya punya challenge nih Kang apa itu jadi gak sembarangan datang ke konten saya oh gitu ya jadi selektif ya selektif banget ya iya nih saya punya games buat Kang Chris saya punya 5 pertanyaan apa tuh dan gak sembarangan jangan yang sulit-sulit dong enggak ini gampang banget ini mudah sekali jadi kalau Kang Chris bisa jawab 5 pertanyaan ini Kang Chris dapat uang 1 juta rupiah heeey bisa ditambah gak tuh boleh boleh 1 juta 500 ribu rupiah hehehe kalau bener semua oh bener semua kalau bener semua ya oke oke siap 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 pertanyaan pertama iya ini matematika Kang buh buh hmm dibagi 2 iya dikali 2 dikali 1 dikali 1 dikurang kosong dikali 1 sama dengan 70 hahaha pinter anda menarik hehehe iya bentar kok sama tiga bisa gitu sih kan itu kayak gitu-gitu aja balik balik rata-rata gak ada yang bisa loh tapi Kang Chris hebat berarti memang dia pinter eh itu pertama heheheheh ya pertanyaan kedua teka teki apa huruf keempat dalam abjad dik dik huruf keempat dalam abjad huruf keempat apa alfabet nih huruf keempat dalam abjad ini kan teka teki huruf keempat nih saya ulangin ya ya ini nomor 2 pertanyaan teka teki teka teki ya apakah huruf keempat dalam abjad te satu dua tunggu tunggu gua kasih satu lagi pertanyaan nih ini teka teki apakah huruf keempat dalam abjad huruf keempat dalam ajad abjad huruf apa angka nih huruf keempat dalam abjad satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan dua puluh serah serah huruf a lo kan empat abjad 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 a b j a d nya kan terakhir kelima empatnya oh jadi jawabannya adalah aduh tetek abjad kelima ya iya kan saya bilang teka teki Oke gak apa-apa itu kan Sekateki ya Ini nomor tiga Pasti Masih tau nih Siapa pencipta lagu Halo, halo Bandung Halo, halo Bandung Ibu kota berhianan Halo Ismail Marjuki bukan tuh? Ismail Marjuki bukan? Tepuk tangan buat yang kris Luar biasa Jadi nyalon gak? Emang pinter loh Tebak lirik Pertanyaan nomor empat ya Aku tak mengerti Apa yang kurasa Rindu yang tak pernah begitu hebatnya Aku mencintaimu Lebih dari yang kau tau Lagunya dewa Meski kau Tak pernah tau Lagu dewa Jawabannya judulnya apa? Aku tak mengerti Hampak 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 Dari Cintaku bertepuk Sebelah tangan ya Bukan Hampak Hampak lah ya Tapi udah bener lah ya Dewa lah ya Bener-bener udah tau Kupus Oh kupus Oke Tepuk tangan buat yang kris Jawabannya bener Bertanyaan terakhir nomor lima Jawab cerita Anda Mengikuti lomba lari Lari Lalu Anda Menyalip Orang di posisi nomor dua Sekarang Posisi Anda Nomor berapa? Jadi nomor dua lah Ulangi ya Anda Mengikuti lomba lari Lalu Anda Menyalip Orang di posisi nomor dua Sekarang Posisi Anda Nomor berapa? Posisi nomor dua lah Karena masih ada Yang tepat Berbahagiaan bermakna Hari ini berbeda dengan hari esok Jadilah apa yang kamu mau Gue Rory Wanto Gia Saya Kristianto Sampai ketemu di video selanjutnya Bye Thank you Terima kasih Satu tahun Sampai ketemu di video selanjutnya